Intro Pemirsa Joko Widodo dan Yusuf Kala berpeluang kembali bersama di pemilu presiden 2019. Hal itu diungkapkan wartawan senior terkemuka John McBeth dalam tulisannya di situs Asia Times. JK dianggap sebagai tokoh paling aman yang dapat membantu mengamankan pemilih tradisional muslim. Namun di sisi lain JK mengungkapkan bahwa faktor usia membuat dirinya berpikir kembali dan urung maju dalam gelaran pilpres tahun depan. Bersama saya Tasya Ludmila Prantem Tok kali ini akan membahas mengenai tema JK kembali dampingi Jokowi. Dan sudah hadir di studio pengamat politik Gun Gun Herianto dan juga wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selamat sore Mas Gun Gun dan Mas Maman terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ingin mengutip sedikit bagian awal dari tulisan John McBeth yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo is reportedly open to the idea of trying to persuade Vice President Yusuf Kala. Seberapa realistis sebenarnya kata-kata bahwa Jokowi terbuka terhadap ide akan berpasangan lagi terhadap JK? Jadi gini, ini kan cara pandang, outsider ya yang kemudian melihat konfigurasi kekuatan politik di Indonesia. Saya pikir sah-sah saja wajar-wajar saya sebagai sebuah analisis. Kalau kemudian bicara soal peluang, ya tentu satu di antara figur-figur yang kemudian kerap muncul, ada Caimin, ada Jul Kivli, ada Tuan Guru Bajang, ada termasuk belakangan Pak JK, itu namanya kerap kali disebut. Dan sebagai sebuah analisis tentu pertimbangan-pertimbangan hanya masuk akal. Maksud saya masuk akal itu begini. Satu, JK adalah tokoh senior. Kemudian yang kedua, JK orang yang sekarang banyak sekali bersinggungan dengan Jokowi satu periode dan tahu persis bagaimana Jokowi kemudian langkah-langkah ke depan yang ingin dilakukan oleh Jokowi. Ya ini kan tentu menjadi catatan. Kemudian yang ketiga, JK tentu representasi yang menarik. Kenapa? Karena Jokowi nasionalis, kemudian JK representasi muslim, bahkan dia bisa nge-grep pemilih muslim tradisional. Itu disebutkan juga di dalam tulisannya, alumni HMI, kemudian ketua Dewan Masjid Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa benar dia adalah tokoh paling aman saat ini? Kalau disebutkan dalam sepanjang tulisan itu seolah-olah yang diamankan hanya untuk pemilih tradisional muslim. Apakah JK adalah tokoh paling aman untuk merepresentasikan itu? Ya kalau kita bicara soal aman, ya tentu ini bicara power relations kan. Sebenarnya yang dibaca John Bate itu kan itu ya. Soal power relations. Relasi kuasa yang dalam konteks konselasi politik seringkali itu dilihat seberapa berpeluang dan seberapa kemudian memungkinkan menjadi insentif elektoral. Kan gitu, dua hal itu. Seberapa berpeluang itu berarti bicara probabilitas, perolehan suara. Dan itu sudah terbukti di 2014. Signifikan sekali pengaruhnya terutama di basis-basis pemilih muslim, terutama misalnya di timur. Tetapi hal lain yang tentu tidak realistis adalah soal konstitusi. Nah ini yang kemudian kita harus juga melihat. Bacaan orang luar belum tentu menjiwai yang disebut dengan basis konstitusinya. Jelas pasal tujuh undang-undang dasar 1945 itu jelas mengamanatkan. Orang boleh berkuasa. Presiden dan wakil presiden itu boleh menjabat satu periode kekuasaan. Dan kemudian terpilih lagi periode berikutnya. Itu satu kali. Jadi hanya boleh satu kali. Dan ketika Pak JK sebagai wapres di era SBY dan wapres di era Jokowi itu full, tidak separoh jalan, beda dengan Ibu Megawati. Ketika dia penuh dua periode kekuasaan, disitulah letak. Sebenarnya ketidakmungkinannya lagi Pak JK kemudian running menjadi wakil presiden di masa mendatang di 2019. Oke. Meskipun tafsirnya kadang-kadang suka berbeda-beda. Iya, tafsir itu sekarang mulai mengerucut. Saya pikir banyak pakar hukum tata negara yang sudah mulai bersepakat soal itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dan sebelum saya bertanya ke Mas Maman. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan wakil presiden Yusuf Kala dalam program special interview beberapa waktu lalu. JK menyatakan bahwa dirinya enggan maju kembali dalam ajang PIO Pres 2019. Faktor usia menjadi alasan utama pria asal Sulawesi Selatan ini untuk tidak maju kembali. Dan dirinya ingin memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih muda. Kalau makin fresh ini Pak JK, apa Bapak siap untuk maju lagi di 2019? Tidak. 2019 itu umur saya itu 77 tahun. Saya kira untuk orang Indonesia yang berumur 77 tahun tentu mungkin saya akan membina generasi yang lebih muda, mungkin berbicara, mungkin lebih banyak mengunjungi teman-teman, mungkin memberikan cara amat tapi tidak dalam pemerintahan formal lagi. Jadi lebih semata karena faktor usia Pak ya? Iya, iya, iya. Dan memberi kesempatan kembali yang muda-muda. Muda-muda, iya. Padahal kalau kita lihat survei terakhir dari beberapa lembaga survei seperti Indobarometer dan Kompas Pak, itu tingkat kepuasan kepada Bapak itu sekitar 58 persen. Berarti masih banyak masyarakat yang menginginkan Bapak untuk maju lagi Pak. Ya, tapi kita juga harus ada, tahu diri, ada batasan-batasan fisik, ada batasan-batasan pikiran. Dan yang paling penting negara ini harus bersambung. Kalau semur saya mau terus-benerus ada di situ, bagaimana ya muda-muda? Kalau Bapak tidak maju, sepertinya ini kurang serup. Tidaklah, itu kan belum ketahuan siapa nanti yang akan maju. Tapi setiap pemilu, pilpres, pasti seru saja itu. Iya, itu dia tadi komentar JK pada bulan Juli 2017. Dan masih sama ketika tulisan ini dikeluarkan, kemudian responnya masih sama. JK mengatakan, saya sudah katakan, saya sudah mempertimbangkan segi umur dan biarkan yang lebih muda. Saya ke Mas Maman sekarang untuk melihat pandangan sebagai partai pendukung. Sudah mengatakan mengusung juga Jokowi. Kira-kira wacana seperti ini dari pandangan Golkar seperti apa? Saya ingin sampaikan, Mbak, pertamanya begini. Ya, bagi kami, partai Golkar mengapresiasi. Mengapresiasi dari sisi bahwa ternyata, biar bagaimanapun kan Pak Yusuf kalah kan mantan ketua umum partai Golkar. Dan artinya sampai hari ini juga beliau adalah masih menjadi tokoh senior partai Golkar. Pada saat ada pandangan gitu ya, dari seseorang ataupun kelompok tertentu, melihat bahwa Pak JK berpeluang ataupun berpotensi untuk menjadi calon wakil presiden kembali, mendampingi Pak Jokowi, artinya itu sudah sebagai sebuah apresiasi. Ada hope, ada sebuah harapan dari segelintir kelompok terhadap figur Pak Yusuf kalah. Dari sisi kami sebagai partai Golkar, memberikan apresiasi dan ada rasa kebanggaan dalam diri kami. Tapi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua begini, terkait mengenai dukungan partai Golkar kepada Pak Jokowi, di keputusan Munasluk terakhir, memang kita tidak memberikan prasarat apapun. Sekini secara keputusan partai, artinya kita mendukung Pak Jokowi, betul-betul dua hal kan, mendukung pemerintahan dan mendukung kembali Pak Jokowi sebagai calon presiden 2019. Artinya memberikan hak penuh kepada Pak Jokowi untuk memutuskan siapa calon wakil presiden yang memang menurut Pak Jokowi bisa mendampingi beliau. Tapi kalau JK yang jadi wakil presiden lagi, saya ingin bertanya seperti itu. Kalau JK, wakil presiden lagi, Golkar? Bagi kami begini, sepenuhnya kita salahkan kepada Pak Jokowi. Posisioning Golkar hari ini semata-mata melihatnya begini, bahwa untuk Golkar melihatnya bahwa figur 2019 ke depan nanti, itu diperlukan, kenapa akhirnya kita mendukung Pak Jokowi? Karena memang bagi kita perlu ada kesinambungan, perlu ada keberlangsungan, dan menurut kita harus diberikan kesempatan dua periode. Kalau kita dukung yang bukan, ataupun yang memang tidak memiliki experience sebelumnya, ini bagi kita penataan pemerintahan, penataan program yang sekarang ini, menurut kita akan sia-sia harus dimulai kembali. Oke, dua periodenya satu paket atau dua periodenya presidennya saja, kemudian dua presiden bisa siapa saja? Nanti kan kita lihat nih Mbak, perkembangan lebih lanjut. Kalau memang ternyata akhirnya Pak Jokowi melihat bahwa Pak JK memang itu pilihan dia, kenapa tidak? Bagi kita kita serahkan. Namun kan kalau tadi disampaikan, nanti kita eksersis kembali kalau terkait mengenai konstitusional gitu ya. Tapi artinya begini, sampai hari ini kan memang terlihat bahwa memang antara Pak Jokowi dan Pak JK dikasih nyaman-nyaman saja, artinya terjadi sebuah sinergisitas diantara kedua orang ini dalam memimpin negara ini. Jadi saya pikir semua itu sih full kita serahkan ke Pak Jokowi. Nah kalau misalnya tadi ada bahasanya dari Macbeth ya, mengatakan bahwa Pak Yusuf Kala bisa merepresentasikan kelompok muslim. Saya pikir Pak Jokowi juga seperti itu. Artinya apa? Selain memang Pak Jokowi adalah figur nasionalis, tapi kita juga lihat bahwa dalam beberapa situasi tertentu, masuk irisan-irisan kelompok muslim juga sudah mulai ada juga di Pak Jokowi. Artinya maksud saya, ini masih sangat cair proses-proses politik ke depan sampai 2019. ini masih kita, kita menurut saya belum saatnya kita putuskan, ataupun kita mengambil kesimpulan siapa-siapa yang paling pas mendampingi Pak Jokowi. Karena konstelasi politik itu menjelang pilpres itu biasanya sangat dinamis. Apalagi sudah hamin satu bulan, hamin dua bulan. Ini kan masih hamin. Tidak bisa dibicarakan sekarang. Kita masih terlalu dini. Namun kembali lagi, tadi posisional kami Partai Golkar mengapresiasi, ada sebuah kebanggaan dalam diri kami bahwa memang ternyata tokoh Golkar sampai hari ini masih dianggap cukup mumpuni. Oke, saya akan kembali lagi ke Mas Gun Gun untuk kembali membahas tulisan itu secara keseluruhan. Ada lagi kata-kata mengatakan begini, kebutuhan untuk mengisi kursi cawapres dengan seorang berlatar belakang muslim ini memang menggambarkan ketakutan, benar-benar ditulis seperti itu, fear. Ketakutan mengenai koalisi reuni akan mengulang kesuksesannya di Pilkada 2017, di 2019 nanti. Apakah dari kata-kata ini kemudian bisa dimaknai bahwa ketika memilih cawapres, Jokowi memang benar-benar harus mempertimbangkan latar belakang agama? Jadi begini, ini namanya pertimbangan-pertimbangan sosiologis. Kita sama-sama tahu dalam perilaku memilih, ini perspektif akademiknya kan selalu basis pemilih ada di tiga. Basis sosiologis yang sering disebut sebagai civic voluntary model. Pendekatannya itu lebih pada hubungan primordial. Kemudian yang kedua psikologis itu lebih pada civic engagement. Dan itu kemudian juga ada lapis pemilih itu di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu yang disebutkan pemilih rasional. Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi yang ada sampai hari ini, basis pemilih sosiologis itu memang ceruknya besar. Antara lain, di situ ada orang yang memilih bukan karena pertimbangan program si kandidat, orang memilih bukan karena parti ID yang disebut dalam konteks psikologis, pemilih psikologis. Tetapi orang memilih itu karena pertimbangan-pertimbangan primordial. Nah, di situlah dalam konteks bacaan itulah Mbak Tasya itu saya lihat memang selalu politik representasi itu dianggap sebagai bagian atau variable penting dalam political marketing. Benarkah setelah pilkada 2017 kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat besar sehingga kemudian kalau dibaca oleh orang luar, seolah-olah itu memang faktor yang mayoritas begitu, dominan sekali ketika menentukan calon wakilnya? Saya lihat bacaan orang luar itu kan melihat fenomena ya, bukan nomina. Fenomena itu kan tergambar dari bingkai ragam pemberitaan termasuk di media masa dan media sosial. Yang kemudian porsinya memang lebih besar di situ? Porsinya luar biasa. Pembentukan opini publik 411, 212 dan setelahnya itu, itu ya lumayan mendapatkan panggung gitu ya. Terlebih kemudian selalu dikaitkan dengan bahwa pilkada DKI itu akan punya efek domino gitu. Pada 171 daerah di pilkada serta 2018 dan menjadi golden ticket di 2019. Padahal begini, setiap momentum politik itu akan dipengaruhi oleh, tren pemilih itu akan dipengaruhi oleh figur, dipengaruhi oleh konstelasi partai, dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional, domestik maupun internasional. Jadi, variabelnya tidak tunggal. Jadi, kalau dibilang bahwa harus kemudian ketakutan karena pilkada DKI menunjukkan populisme itu tumbuh gitu, itu menurut saya juga terlalu oversimplikatif. Oke, baik. Ada satu nama juga yang disebut di dalam tulisan Macbeth itu, yaitu nama AHY. Tapi kita akan bahas siapa sih sebenarnya bursa calon wakil presiden lainnya nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.